Intro Oke teman teman selamat pagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di vlog paket media Bagaimana kabar kalian hari ini Semoga kita semua selalu dalam kondisi Dan selalu dapat bersyukur teman teman Nah sebelumnya mohon maaf kalau video kali ini Audionya sedikit terganggu dengan suara angin ya teman teman Jadi bisa kalian lihat disini pohonnya sedang kenceng banget Anginnya teman teman Kemudian hari ini kita mau compare kedua motor ini Jadi kita mau bandingkan nih teman teman Bodi antara Honda CB150R Streetwire Yang ada di sebelah sini teman teman Dengan Honda CB150X Yang ada di sebelah kanan Jadi seperti apa perbandingan bodinya Komparasi bodi antara kedua motor ini Jadi mungkin teman teman ada yang Sedang bingung antara keduanya Pilih yang mana kalau mau pengen dibeli Nah silahkan simak video kali ini teman teman Jadi yang di depan kita ini adalah Honda CB150R Streetwire Dan juga CB150X Tahun 2022 teman teman Nah tapi hari ini kita gak akan membahas secara detail ya Untuk spesifikasi dan juga fiturnya Kita mau compare aja Bodi antara kedua motor ini Jadi kalau kalian pengen tau video lengkap Tentang spesifikasi dan juga fiturnya apa saja Di Honda CB150 Streetwire Dan juga CB150X ini Kalian bisa simak video-video kita sebelumnya teman teman Jadi di playlist itu sudah ada Di playlist review kita sudah pernah review Tentang Honda CB150R Streetwire ini Dan juga Honda CB150X ini teman teman Jadi sebagai tambahan informasi Untuk CB150R Streetwire ini Dijual dengan harga sekitar 30 jutaan rupiah Itu dia dijual dengan 5 pilihan warna Dan juga 2 tipe Yaitu tipe standar dan juga tipe special edition Yang kita bahas kali ini sebagai contoh adalah yang special edition Kemudian untuk CB150X sendiri itu dijual dengan harga sekitar 33 jutaan rupiah Hanya ada 1 tipe dan 3 pilihan warna teman teman Oke sebelum kita lanjutkan videonya Kita unboxing sebuah paket dari Biopolis dulu teman teman Hmm paketannya rapi juga ya Jadi ini adalah Biopolis Leather Care teman teman Sesuai namanya Biopolis Leather Care ini adalah polis terba guna untuk bahan kulit teman teman Bisa kulit sintetis ataupun kulit asli ya Jangan bodi motor terus yang dibikin kinclong tapi jognya gak dirawat Rawat dong Biopolis Leather Care ini tidak berbau, tidak berwarna dan juga tidak mengkilat ya teman teman Tidak hanya bisa digunakan untuk jog motor, mobil ataupun dashboard mobil Biopolis Leather Care ini juga bisa digunakan untuk sematu ataupun jaket kulit kalian teman teman Untuk cara penggunaannya pun cukup mudah Tinggal dioleskan kemudian dilap pakai kain yang bersih teman teman Kemudian ditunggu beberapa lama ya Selanjutnya dilap kembali sampai bersih Biopolis Leather Care ini mampu menjaga kelenturan kulit kemudian mencegahnya dari pecah teman teman Selain itu juga mampu mempertahankan warnanya dan mencegah dari kusam Info produk dan link pembelian silahkan cek deskripsi blog teman teman Dan ayo kita lanjut videonya Kemudian langsung aja ya kita compare bodinya ya teman teman Jadi kalau dilihat dari depan seperti ini dan juga dari samping Honda CB150X ini memang lebih cenderung ke spot touring atau jelajah ya untuk desainnya teman teman Sedangkan kalau Honda CB150 Street Fire ini dia ya sport naked pada umumnya lah teman teman kayak gitu Kemudian kita bandingkan dari depan dulu Nah untuk lampunya sendiri Honda CB150 Street Fire itu dia seperti ini ya Dia menggunakan lampu yang sudah full LED di semua sektor lampunya Sedangkan kalau di Honda CB150X Nah dia lebih apa ya Lebih kesan spot touringnya itu lebih dapat dengan adanya wind seal ya teman teman Nah jadi dia wind sealnya seperti ini Kemudian wind sealnya ini patent ya Nggak bisa di adjustable seperti di Honda ATV Kemudian untuk desain lampunya Dia menggunakan desain lampu CB150X Street Fire juga Nah seperti ini ya desain lampunya ini sama kemudian lampu sennya juga sama teman teman Kalau kita sedikit geser ke bawah Nah di Honda CB150X ini dia seperti ada moncongnya ke depan seperti ini ya teman teman Kemudian disini juga ditaruh untuk dudukan platformer Sedangkan kalau di Honda CB150 Street Fire Nah dudukan platformernya dia seperti biasa seperti ini teman teman Kemudian kalau kita bicara kaki-kaki Honda CB150R dan juga CB150X ini dia menggunakan desain velg yang sama ya Nah seperti ini desain velgnya dia sporty Kemudian dia juga menggunakan cakram yang wavy dish dan juga cakram lebar juga Nah keduanya juga sudah menggunakan suspensi upside down teman teman Nah ini suspensinya upside down 37mm ya Sama juga dengan Honda CB150X Tetapi di Honda CB150X ini stroknya itu dia lebih panjang teman teman Nah seperti ini dia karena dia mengusung kesan spot touring ya Dia dibuat lebih tinggi dengan strok lebih tinggi yaitu 150mm Nah ini berpengaruh juga dengan ground clearance di motor ini Untuk Honda CB150X ini dia jarak terendah ke tanahnya itu 181mm Sedangkan kalau di Honda CB150 Street Fire itu hanya 164mm teman teman Nah itu tadi untuk kaki ke depan dan juga bodi depan ya Kemudian kalau kita lihat dari bodi samping Nah Honda CB150 Street Fire bodi sampingnya itu dia seperti ini teman teman Dia menggunakan tanki yang di cover kemudian ada serotnya ya di bagian samping Kemudian dia juga mendapatkan emblem Honda di sebelah sini Nah ini anginnya kencang banget jadi mohon maaf kalau audionya kurang bagus ya Nah Honda CB150 Street Fire ini dia juga menggunakan stang taper handlebar atau stang lebar seperti ini Kemudian dia juga menggunakan racer yang tinggi ya teman teman Untuk stangnya sendiri dia menggunakan warna brown Kemudian di sebelah kanan seperti biasa ada tombol start Di sebelah kiri ada high beam, low beam, tombol klakson dan juga tombol send Nah di depan dia ada tombol passingnya juga teman teman Nah untuk speedometernya sendiri dia sudah menggunakan speedometer yang full digital ya teman teman Nah seperti ini kemudian di bawah ada beberapa indikatornya Speedometer ini juga yang dipakai di Honda CB150X ya Kita coba lihat teman teman Kemudian kedua motor ini kapasitas tankinya sama ya Jadi untuk kapasitas tanki Honda CB150X maupun 150 Street Fire itu bisa diisi hingga 12 liter Tapi kalau Honda CB150X ini dia untuk tanki dan cover bodinya ini dia lebih gagah lebih gede ya teman teman Bisa kita lihat disini serotnya aja Nah bisa kalian lihat disini Serotnya itu seperti berlayar-layar ya teman teman Nah seperti ini dia itu terkesan lebih agresif dan dibikin lebih gede Karena memang untuk desainnya dia spot touring ya Jadi biar kelihatan lebih gagah teman teman Kemudian kalau kita lihat dari sisi pengemudinya Seperti di Honda CB150 Street Fire tadi Di sebelah kanan ada tombol start Di tengah ada speedometernya Yang sudah tak bilang tadi ini adalah speedometer yang sama dengan Honda CB150 Street Fire Kemudian untuk kunci kontaknya dia ada di bawah Jadi ini konstruksinya sama dengan Honda CB150 Street Fire tadi teman teman Nah di sebelah kiri seperti biasa ada high beam, low beam, tombol klakson dan juga tombol send Di depan ada tombol passingnya juga Nah kemudian yang beda adalah di speedometer Honda CB150X ini Dia ada seperti wind sealnya ya Jadi karena di depan tadi dia pakai wind seal Kemudian di belakang untuk speedometernya juga dikasih wind seal seperti ini teman teman Jadi untuk speedometernya ini dia lebih ditarik ke bagian atas ya Nah kemudian untuk mesinnya sendiri Baik Honda CB150X maupun 150 Street Fire ini dia menggunakan mesin yang sama ya 150cc PGM-FI tetapi yang Honda CB150X ini dia mampu menghasilkan daya 15,6 PS dan juga torsi 13,8 Nm Sedangkan kalau di Honda CB150 Street Fire dia itu bisa menghasilkan daya 16,9 PS dan juga torsi 13,8 Nm teman teman Nah konstruksi mesinnya sendiri kurang lebih mirip ya tetapi ada bagian yang sedikit berbeda Nah untuk Honda CB150 Street Fire ini dia menggunakan cover mesin menggunakan warna gold Kemudian disini juga sudah ada ini ya engine covernya Kemudian untuk leher kenalpotnya ini dia lebih besar teman teman Sedangkan kalau kita lihat di Honda CB150X ini dia menggunakan mesin dengan warna hitam doff ya Kemudian untuk engine covernya ini dia lebih lebih gede teman teman Kemudian untuk leher kenalpotnya ini ternyata dia lebih kecil ya teman teman Nah kemudian untuk bodi sampingnya ini di bodi mesinnya ini juga dikasih cover ya Jadi ini biar gak jadi celah buat kalian yang bilang kopong-kopong Jadi disini dikasih bodi seperti ini Kemudian kalau di Honda CB150 Street Fire juga sama Nah seperti ini juga ada semacam covernya ya teman teman kayak gitu Nah itu tadi untuk bodi depan kemudian tangki dan bodi tengah Dan selanjutnya kita lihat untuk bodi belakangnya teman teman Nah yang pertama kita lihat dari Honda CB150 Street Fire dulu Bodi belakangnya itu dia seperti ini Untuk jognya dia menggunakan warna hitam Kemudian disini ada motifnya ya teman teman Nah untuk behel belakang dia menggunakan behel yang terpisah Kemudian disini juga ada logo Street Fire nya Nah untuk lampu belakang dia sudah menggunakan lampu yang full LED Di semua sektor lampunya baik lampu stop, lampu sen dan juga lampu kotanya teman teman Nah untuk sparkboardnya sendiri dia seperti ini Nah kemudian kalau kita lihat di Honda CB150X Dia bodi belakangnya itu dia seperti ini teman teman Nah memang untuk bedanya itu ada di sebelah sini ya Jadi dari sini ke depan ini beda Kemudian kalau kita lihat dari belakang dia mirip teman teman kedua motor ini Kemudian untuk jognya sendiri Honda CB150X ini dia menggunakan warna hitam juga Tetapi untuk motifnya ini dia menggunakan motif yang halus ya Tidak ada motif bintik bintiknya seperti di Honda CB150 Street Fire tadi Kemudian disini dia lebih kelihatan ya tonjulannya Mungkin Honda CB150X ini dibuat lebih nyaman dari pada Honda CB150 Street Fire untuk jognya ya teman teman Untuk behel belakang sama dia menggunakan behel yang terpisah Tetapi untuk bodi belakang ini dia menggunakan warna hitam glossy Sedangkan kalau di Honda CB150X tadi dia menggunakan warna doff ya Nah seperti ini Nah di Honda CB150X ini dia menggunakan striping 6 speed DUHC untuk bagian belakang Nah selebihnya sama dia menggunakan lampu yang sudah full LED juga di semua sektor lampunya Kemudian sparkboardnya juga sama teman teman Nah untuk kaki-kaki belakang kedua motor ini juga kurang lebih sama ya Dia dibekali ban dengan ukuran 130x70 ring 17 untuk yang belakang ini teman teman Sudah menggunakan cakram yang wavy disc juga Mungkin kalau beda ini pada warnanya ya Kalau Honda CB150X ini dia menggunakan warna hitam doff Sedangkan kalau di 150 Street Fire itu yang disana dia menggunakan warna velg brown teman teman Karena dia adalah yang special edition Kalau yang tipe standard dia juga menggunakan warna hitam seperti ini teman teman Nah untuk knalpotnya sendiri bisa kita lihat disini ya teman teman Untuk knalpotnya dia juga mirip untuk desain knalpotnya Dia ada covernya di bagian belakang dan juga di bagian atas Nah sama ya bisa kita lihat di bagian sana yang Street Fire dia seperti ini juga Tetapi untuk konstruksi depannya ini beda teman teman Nah untuk ini ya jadi untuk Honda CB150X ini agak ke belakang Nah seperti ini kemudian untuk lehernya ini sedikit lebih kecil Sedangkan kalau kita lihat di Honda CB150 Street Fire Nah seperti ini ya teman teman Nah ini dia agak ke depan ya di bagian sini Kemudian untuk lehernya itu lebih gede seperti yang sudah bilang tadi juga Nah kemudian kedua motor ini juga sama sudah tidak mendapatkan kickstarter ya Jadi disini kosong di Honda CB150X ini juga gak mendapatkan kickstarter teman teman Nah seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya teman teman Untuk komparasi bodi antara Honda CB150X yang warna merah ini Kemudian dengan Honda CB150 Street Fire yang warna grey ini teman teman Kedua motor ini dijual dengan harga sekitar 30 jutaan rupiah Yang CB150R Street Fire itu 30 jutaan rupiah Beda 3 juta rupiah dengan Honda CB150X yang dijual dengan harga sekitar 33 jutaan rupiah Itu on the road Jakarta teman 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 Jadi bagi kalian yang sedang mencari motor ini Semoga video ini bisa menjadi salah satu referensinya Kalau kalian cari motor yang desainnya itu sport touring Mungkin CB150X ini lebih cocok buat kalian Tapi kalau kalian cari motor yang naked yang lebih santai kemudian lebih simple CB150 Street Fire ini bisa kalian jadikan pilihannya ya teman teman Nah terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe Jangan lupa di like, komen dan di share ke teman teman kalian Kalau video dari kami berguna Ingat selalu pesan ibu kemana mana selalu pakai masker Jaga kesehatan kalian dan jangan lupa sering cuci tangan teman teman Jangan lupa cek link di deskripsi book untuk barang barang yang kami rekomendasikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!